Selama operasi Ketupat Progo 2024, angka kriminalitas di daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan 31% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun angka kriminalitas turun, namun angka kasus laka lantas operasi Ketupat Progo tahun ini naik 25% jika dibandingkan tahun lalu. Direktur Lalu Lintas Pola D.I.A. sekaligus kasat gasda operasi Ketupat Progo 2024, Kombes Pola Alfian Nurizal di hadapan awak media menjelaskan, dari hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi Ketupat Progo, mulai 4 hingga 16 April jumlah kasus kriminalitas di wilayah hukum Pola D.I.A. turun sebanyak 31%. Namun di sisi lain, Alfian menyayangkan jumlah kasus laka lantas mengalami kenaikan sebanyak 25%. Mantan Kapolesta Surakarta tersebut menegaskan, meskipun ada kenaikan angka laka lantas, namun secara keseluruhan pelaksanaan operasi Ketupat Progo berjalan lancar. Semua bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kami laporkan untuk data kriminalitas dibandingkan di tahun 2023, ini ada penurunan, yaitu sebanyak penurunan 31%. Dimana untuk kriminalitas jumlah 2023 itu datanya 51 kejadian, namun untuk 2024 39 kejadian. Ini sangat menurun, terutama di kejadian curas, alhamdulillah. Ini di 2004 tidak ada kejadian. Untuk curas juga mengalami penurunan, yang tadinya 8 menjadi 6, menjadi turun 2. Dan tentunya juga untuk penganean berat, ini yang 2023 sebanyak 11, turun 7 menjadi 4 kejadian. Dan juga penganean ringan, yang 2023 15, ini turun 5, sekarang menjadi 5 kejadian. Jadi tentunya ini berkat antisipasi kita evaluasi, analisa yang kita lakukan, kejadian yang di 2003 kita antisipasi untuk agar tidak terjadi di tahun 2024. Sementara itu, terkait daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi peringkat keempat jumlah pergerakan manusia selama mudik dan balik seiring dibukanya tol fungsi Yogyakarta Solo, jumlah kendaraan yang masuk ke DIY lebih sedikit dibandingkan yang keluar. yakni kendaraan masuk sebanyak 1.110.385 kendaraan. Sementara jumlah kendaraan yang keluar dari DIY sebanyak 1.112.604 kendaraan. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun di mana kendaraan masuk sebanyak 1.911.592 persen. Ditelantas, Polda DIY juga sempat memperlakukan rekayasa kotra flow selama pelayanan arus mudik maupun balik yakni mulai pukul 10 hingga 14 untuk masuk ke DIY. Sementara sore hingga petang diberlakukan kontra flow untuk keluar dari DIY. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.